Mau HP 2 jutaan yang sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih? Anda tidak perlu khawatir karena saat ini sudah banyak HP seharga 2 juta yang hadir dengan fitur yang biasanya hanya ditemukan di HP 4 atau 5 jutaan ke atas. Seperti kamera dengan resolusi tinggi, fitur fast charging, dan lain sebagainya. Nah, kali ini gadget MD akan memberi rekomendasi HP Samsung yang dijual dengan harga di bawah 3 jutaan. Berbagai HP ini hadir dengan fitur canggih dan kekinian. Kualitasnya juga tidak perlu dipertanyakan lagi karena Samsung tidak pernah setengah hati dalam memproduksi smartphone. Berikut daftar lengkapnya untuk Anda. Samsung Galaxy A22 LTE memang belum mendukung konektivitas 5G sebagaimana saudara kandungnya, Galaxy A22 5G. Namun, itu tidak masalah mengingat pengembangan 5G di Indonesia masih butuh waktu panjang. Malahan, karena tidak punya kemampuan tersambung ke jaringan 5G, HP ini jadi punya fitur yang berguna buat fotografi. Fitur itu adalah OIS yang membantu kemampuan kamera dalam kondisi low-life. OIS tergolong fitur mahal karena umumnya hanya dimiliki HP flagship dan HP menengah atas. Hingga Galaxy A22 LTE beredar. Tak ada HP lain di bawah 3 juta rupiah dengan fitur OIS. Spesifikasi lain dari HP ini pun cukup mumpuni untuk kebutuhan sehari-hari. Di antaranya ada layar Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, SOC Mediatek Helio G80, dan baterai 5000 mAh dengan teknologi pengisian cepat 15W. Memang benar HP ini nyaris tak punya perbedaan berarti ketimbang Galaxy A32. Bisa dibilang, performa Galaxy M32 dan Galaxy A32 sama saja. Satu-satunya perbedaan yang bisa Anda lihat dengan mata telanjang adalah desainnya. Galaxy M32 memang tidak polos seperti A32 karena ada garis-garis vertikal yang tercetak di penutup belakangnya. Deretan kamera belakang si ponsel juga diwadahi modul berkelir hitam. Meski begitu, ada satu hal yang mampu menciptakan perbedaan antara M32 dan A32. Hal itu adalah teknologi pengisian cepat 25W yang hanya dimiliki Galaxy M32. Hanya saja, untuk memperoleh manfaat dari teknologi ini, Anda mesti membeli charger 25W sendiri. Yang disertakan dalam paket penjualan hanya charger 15W. Mediatek Helio B80 sebetulnya merupakan SoC yang cukup oke buat Galaxy M32 dan A32. Namun, karena resolusi layar yang dipasang buat kedua HP mencapai Full HD, kelancaran performa sepanjang waktu tak bisa terjadi. Samsung sepertinya belajar dari fenomena tersebut untuk kemudian memasang layar dengan resolusi HD saja pada Galaxy M22. Secara teori, resolusi yang lebih rendah bikin beban kerja SoC jadi lebih ringan. Imbasnya, tidak hanya pemakaian harian yang nek, tapi juga aktivitas lainnya seperti bermain game. Galaxy M22 juga tidak kalah bagus dari M32 karena beberapa teknologi yang dimilikinya sama. Samsung Galaxy A04s muncul sebagai penerus dari Galaxy A03s. Dibanding pendahulunya itu, Galaxy A04s memiliki tampilan yang lebih trendy. Apalagi jika Anda memilih varian warna koper seperti ilustrasi di samping. Varian warna hijau juga tak kalah menarik. Selain itu, hape ini menawarkan layar dengan refresh rate 90Hz. Fitur yang membuat pengalaman scrolling makin mulus tersebut belum ada di Galaxy A03s. Hal menarik selanjutnya dari Galaxy A04s adalah kamera utamanya yang kini mempunyai resolusi 50MP. Samsung Galaxy A13 merupakan ponsel kelas menengah yang baru dirilis sebagai penerus dari Galaxy A12 yang dirilis pada 2021. Galaxy A13 ini hadir dengan layar yang sedikit lebih luas dari pendahulunya yaitu 6,6 inci dengan resolusi Full HD+. Ponsel ini juga dilindungi langsung oleh Corning Gorilla Glass 5 sehingga menjadi lebih kokoh dan aman. Keunggulan lain yang dimiliki oleh ponsel ini terletak pada kameranya. Kamera utama dari Galaxy A13 memiliki resolusi 50MP. Sensor sudut ultra sebesar 5MP dengan bukaan f2.2. Sensor makro dan sensor kedalaman yang masing-masing memiliki resolusi 2MP dengan bukaan f2.4. Kemudian, di bagian depannya terdapat kamera 8MP dengan bukaan f2.2. Terima kasih telah menonton!